Oke teman-teman balik lagi di channel saya dan di depan ini ada speaker aktif BERTON Saya akan menunjukkan perusahaannya dan saya coba cabut kabel listriknya dari AC Harus AC ya listrik PLN Oke saya kecilkan dulu dan saya cabut Dan ada bunyinya ini bermasalah di charger Oke dan saya sudah buka covernya Dan kalian juga bisa menonton video perbaikan saya BERTON Nanti kalian bisa lihat di atas ini atau disini ya Video perbaikan speaker BERTON yang tidak ada suara Sebelumnya saya akan melakukan pengecekan dulu ya di baterai sini Tegangannya memang di bawah 12V sehingga tidak bisa menghidupkan sistem ini Sehingga tidak ada suara Kita tadi saya putar tidak ada suara Karena memang tegangannya drop Oke saya akan tunjukkan dulu tegangan Baterainya Dan juga saya akan menyalakan dan menunjukkan teman-teman disini tegangan output ke baterai 12Vnya lagi Oke sabar ya Oke saya akan mengukur tegangan di baterainya ini Ini kabelnya dan kalian bisa lihat di multimeternya Oke Disini terukur 6V 6,5V Ya sekitar tegangan itu Dan ini saya sudah menyalakan Speakernya dan saya akan ukur disini lagi Tegangan output ke Charger Aki ya Disini Dia terukur 12V Kalian lihat di Ya 13V Ini dia normal sekali Oke sekali lagi Output ke Aki ini charger ya Ternyata normal Oke Ini power supply saya Saya akan setel dulu Di Tegangan 13V Oke 13V Oke Saya pasang dulu Ini Baterainya Atau akinya Oke Satu lagi Yang positif Oke Oke Dan kita lihat Ampernya naik Oke Saya tunggu berapa saat dulu Mungkin sekitar 1 jam Dan melakukan pengetesan Di baterai ini Tegangannya Pengetesan Tegangan Oke teman-teman Dan setelah saya melakukan Pengecasan Menggunakan power supply Dan Tadi saya tidak Sempat Membuat videonya Dan Saya Cas langsung Manual Disini Dengan Memakai tegangan 15V Ternyata dia terisi Dan Saya melakukan Pengecasan Saya rakyat akan kembali Saya langsung Melakukan Pengecasan Menggunakan Listrik Kabel listrik Dan Sekarang dia sudah full Ternyata IC Chargernya Dia aman Dan Ini merupakan Informasi yang penting Sehingga teman-teman Bisa share video ini Kalian nanti Mendapat Servisan yang sama Tanpa harus kalian Mengganti IC controller Atau Cas IC Cas Controller Kalian Dapat Pengecasan Menggunakan Power supply Manual Ke Baterainya Dengan Tegangan 15V Dan Selesai Permasalahan Terusakannya Teratasi Intinya Baterai ini Dia kosong Kita harus perlu Cas manual Untuk Mengisi Dulu Dan Melakukan Pengecasan Seperti Biasa Dan Selesai ya Charger sudah full Lampunya Hijau Oke Kalian bisa share Video ini Kiranya Video ini Bermanfaat Dalam perbaikan Teman-teman Nanti Ketika Temui Keusahaan Seperti ini Oke Saya Saya cabut Ini dulu Kabelnya Kabelnya Oke 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 Dia sudah Bunyi Saya akan rakit Rakit dulu Saya akan rakit dulu Melakukan Pengetesan Oke Dan Saya sudah Merakit kembali Saatnya Saya tes dulu Menyalakan Speaker aktifnya Oke Dan Saya Connect Musik Melalui Mode Bluetooth Bluetooth Saya sambung Bluetoothnya Dulu Oke Dia sudah Connect Bluetooth Otomatis Ya Dan Cari Lagu Okey Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.